Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, masih meyakini menkominfo Joni G. Plate tak terlibat dalam kasus korupsi pengadaan BTS bakti Kominfo. Menurutnya, Plate terlalu mahal untuk diborgol apabila ternyata tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Hal ini disampaikan Surya Paloh dalam konfresi presi Nasdem Tower di Jakarta Pusat pada Rabu 17 Mei 2023. Surya Paloh mengatakan Nasdem masih mengutamakan ases peraduga tak bersalah pada Joni G. Plate. Pasalnya, Paloh telah berulang kali menanyakan pada Joni soal keterlibatannya dalam perkara tersebut atau tidak. Sebelum ditampakkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa Joni sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pada pemeriksaan ini, penyidik meminta kalifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB RI. BPKB menyebut kerugian keuangan negara atau kasus dugaan korupsi ini sebesar Rp8,32 triliun. Terima kasih telah menonton!